Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke sop, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah tampilan map di Mobile Legends menjadi drone view ya sop atau tampilan luas Oke sop, nah jadi cara ini berlaku di patch hero Carmilla ya sop ya Oke mungkin langsung saja, jadi untuk mengubah tampilan map di Mobile Legends menjadi drone view atau tampilan luas Kalian membutuhkan yang namanya file script sop Nah jadi file script ini bisa kalian download di deskripsi video ini ya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini Nanti silahkan kalian download ya file script ini Nah jadi file script ini saya namain drone view map pad Carmilla ya Nah ini masih berbentuk zip ya sop ya Ini masih belum bisa langsung dibuka nih Jadi ini harus di ekstrak terlebih dahulu sop file script ini Jadi untuk mengekstraknya ini kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama RAR Yang ini ya Nah jika kalian belum punya aplikasi RAR ini bisa kalian download terlebih dahulu di Google Play Store Langsung saja cari di bagian ini, ketik saja RAR Nah yang ini, nav Nah aplikasi ini silahkan kalian download terlebih dahulu ya Nah jika sudah kalian download silahkan kalian buka Oke ini aplikasinya sudah terbuka ya Nah kemudian arahkan ke dalam folder di mana kalian meletakkan file script tersebut ya Biasanya kan kalau habis kita download itu biasanya terletak di folder download ya biasanya Tapi itu terserah kalian mau letakkan di mana file script yang kalian download ya File scriptnya tadi saya taruh di folder download Sini Nah ini dia Runview map at Carmilla Ini langsung saja kalian centang Kemudian kalian klik ekstrak berkas yang ini sop Nah silahkan langsung kalian klik Ini sebenarnya lokasi pengekstrakannya bisa kalian ubah sop disini Bisa kalian ubah sebenarnya folder pengekstrakannya Cuman saya biarkan default saja Langsung saya klik ok saja Nah maka prosesnya akan Nah ini udah ya proses ekstraknya sudah selesai sop Oke ini ekstraknya sudah selesai ya Jadi kita langsung saja masuk lagi ke dalam aplikasi file manager atau file saya Kemudian ke folder download Nah disini file scriptnya sudah berbentuk folder ya nih Bisa kalian lihat bisa langsung kalian buka nih Nah di dalam folder ini bisa kalian lihat sop ini adalah beberapa file script ya Yang nanti akan kita gunakan untuk mengubah tampilan map di mobile legend menjadi drone view atau tampilan luas sop Nah file script ini nanti akan kita salin ke dalam folder mobile legendnya ya Namun sebelum kalian menyalin file script ini Alangkah baiknya kalian membackup terlebih dahulu file script asli dari mobile legend tersebut ya Oke jadi kalian balik lagi Oke balik lagi ke penyimpanan internal ya Kemudian ke folder android Kemudian ke data Kemudian silahkan cari folder yang bernama com.mobile.legend Nah yang ini ya com.mobile.legend Oke kemudian ke files Kemudian ke dragon 2017 Kemudian ke asset Kemudian ke scans Yang ini Kemudian ke android Nah ini adalah file script ori dari mobile legendnya ya Ini bisa kalian langsung pilih semua atau tandain semua Kalian salin Kalian salin atau copy Kemudian kalian pindahkan Mau kalian pindahkan kemana Saya pindahkan di penyimpanan internal saja Oke Saya buat folder baru lagi saja Buat folder baru saya namain file ori ml Oke Mana tadi file ori ml Nah ini dia Oke saya langsung paste atau tempel disini Nah Tujuan untuk membackup file ori ml ini adalah Untuk jaga-jaga jika nanti terjadi error ya Atau crash Dan bisa juga kalian untuk mengembalikan ke tampilannya semula File ori ml ini ya Oke kita balik lagi ke file scriptnya tadi Saya tadi taruh di Mana ya Di download Nah ini dia Drone view ya Pets Carmilla Oke nah Pets Script ini silahkan kalian Tandain semua Tandain semua ya Kemudian bisa kalian salin atau pindah Oke saya salin saja Saya salin Kemudian ke penyimpanan internal Kemudian ke android Data Cari folder com.mobile.legend Nah yang ini ya Folder mobile com.mobile.legend Ke files Ke dragon 2017 Ke assets Ke scans Ke android Nah silahkan kalian tempelkan disini ya File script Drone view nya Silahkan kalian langsung tempel atau pastikan disini Nah jika muncul seperti ini Ini di oke-okekan saja Oke 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 sampai selesai Oke Nah ini udah selesai Kita melakukan copy paste file script Drone view nya ya Oke nah setelah ini bisa langsung kalian tes Buka aplikasi game mobile legend nya ya Oke ini saya buka Oke sop ini saya sudah masuk ke dalam game mobile legend nya ya Nah untuk mengetes apakah tampilan map mobile legend sudah menjadi drone view atau tampilan luas Bisa kalian coba dulu di mode custom ya sop ini Bisa kalian coba dulu di mode custom Nah kemudian ke classic saja Oke ini saya pilih saja satu orang satu Karena untuk tes saja saya langsung klik mulai game Oke saya pilih hero mouse club saja Oke Nah welcome to mobile legend sop Disini bisa kalian lihat ya Ini sudah masuk ke dalam game nya sop Bisa kalian lihat ini tampilannya luas banget sop ini Jadi sangat berbeda jauh dengan tampilan default nya ya Tampilan default nya kan rendah Ini sangat tinggi banget sop Sangat tinggi sekali ini bisa kalian lihat Jadi ini kalau kita main enak banget nih Nah Nah biasanya kalau di mode custom sudah berhasil ya Di mode rank dan juga classic Dan mode yang lainnya juga sudah menjadi drone view biasanya sop Oke ini sudah berhasil Coba langsung kita tes di rank ya Kita tes di rank saja Ini saya keluarin saja Oke coba kita langsung tes di rank ya Oke rank Ini epic 3 bintang 0 Oke mulai game Oke sop nah di bagian band pick ini saya skip saja ya Karena kalau kita nunggu lama sop Oke sop nah ini jadi proses band pick hero nya sudah selesai ya sop ya Jadi kita langsung tunggu masuk ke game nya saja ya Oke welcome to mobile legend Nah kita sudah masuk ke dalam match game nya sop ya Disini bisa kalian lihat sop Nih tampilannya luas sekali sop Ini sudah menjadi tampilan drone view ya sop ya Invalid gak Temen kami ada yang AFK lagi Dua malahan kampret Nah jadi Begitulah sop ya Cara mengubah tampilan Map mobile legend menjadi drone view Atau tampilan luas Ini bisa kalian lihat Ini enak banget sop Kalau mau ngepush ya Dari jauh kelihatan sop musuhnya Nih Oke sop mungkin itu saja Video tutorial dari saya kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye Ini invalid aja lah Terima kasih telah menonton! I think it's all Oh Oh Everything will come to you